Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrah Selanjutnya kata Limah Masyarakat Dan hadiah diperbolehkan Antara seorang muslim dan orang kafir Boleh Saling hadiah menghadiahi muslim dengan kafir Ya Kalian memang ada masalahatnya Bukan karena ada maksud-maksud tertentu Di balik pemberian mereka ke kita Ini kan bab duniawi Diperbolehkan Nabi saja menerima hadiah Dari okam kafir Nabi itu menerima hadiah Dan memberi hadiah kepada mereka Dalil Nabi menerima hadiah Di antaranya Apa Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari hadith Ali bin Abi Talib Rasulullah Beliau mengatakan bahwa Kisra Kisra itu Raja Persia Mereka memberi hadiah kepada Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah menerimanya Itu Raja Persia Begitu juga dengan Kaisar Kaisar itu Raja Romawi Juga memberi hadiah kepada Nabi S.A.W. Dan beliau pun menerimanya Jadi Bukan hanya Raja Persia dan Raja Romawi Ada juga dari beberapa Raja-raja lainnya Penguasa-penguasa lainnya Dalam riwayat-riwayat yang sahih Bahwa Nabi menerima Pemberian hadiah dari mereka Yang netabene mereka adalah orang kafir Tapi kalau Rasulullah S.A.W. mengetahui Di balik pemberian hadiah mereka Ada maksud tertentu Agar Nabi bersikap lunak Agar Nabi toleran Tapi dengan toleran yang Tidak syari Maka Nabi menolaknya Begitu ya Itu menerima hadiah Kalau memberi hadiah Apa Nabi pernah juga memberi hadiah Kepada orang kafir Pernah Sebagaimana Imam Ahmad Meriwayatkan Dari Hadith Umm Salamah Radiyallahu anha Nabi berkata kepada Umm Salamah Saya telah menghadiahkan Saya sudah kirim hadiah Untuk Raja Najasyi Raja Najasyi itu Nasrani Berupa apa? Perhiasan Dan guci-guci Dan juga Misik Misik itu kan parfum Yang terkenal di masa itu Dan tidaklah Saya mengetahui Ternyata Raja Najasyinya Sudah meninggal Ini bukti Nabi tidak tahu Perkara gaib Nabi tidak tahu Kalau Raja Najasyi Sudah meninggal Tapi Disini Nabi mengatakan Apa? Salamah Sudah terlanjur Ngirim hadiah Buat Raja Najasyi Iya Kemudian Dan tidaklah Saya mengetahui Atau saya pandang Hadiahku itu Nanti akan Kembali Karena penerimanya Udah meninggal Terus Rasulullah bilang Ke istrinya Yang umu Salamah Wah Senang istrinya Kalau hadiah itu Balik lagi Maka hadiah tersebut Untuk kamu saja Gitu ya Jadi di hadiahnya Ke mana? Ke istrinya Ke umu Salamah Jelas? Nah ini Bahwa Nabi juga Pernah memberi hadiah Buat Raja Buat Raja Terima kasih.